Bapak dan Ibu Tolonglah, doakanlah aku Akan aku bisa melihat Dan pendua itu bertanya kepadanya Dengan apa? Dan bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Anda kan buta Saya datang ke sini Dengan iman Kalau begitu Iman akan menyembuhkan Engkau Dan terkejulah Bapak itu Iman akan menyembuhkan Iya Dan dipanggilnya lah Rupanya si iman anaknya yang membawa dia Iman, selama ini kau tak bisa Tak kau katakan bahwa kau bisa menyembuhkan Padahal lain iman Satu lain iman yang lain Jadi pada hari ini Memang iman lah Bukan orang ya, bukan anak Bapak itu Yang menyembuhkan Melihatlah engkau Imanmu Menyelamatkan Itu yang dikatakan oleh Jesus Sebenarnya Melihat atau penglihatan Merupakan suatu simbol juga Untuk bukan hanya jasmani Tapi Rohani Artinya Artinya Kalau kita Bisa melihat Dengan iman Saya lalu dengan mata ya Tapi dengan iman Kalau kita membuka iman Atau Tuhan Membuka iman kita yang buta Bisa Akhirnya memang Iman itu Membuka terang Dan arah yang baru Kita berbicara sekarang tentang Perubahan Atau kebutaan iman Banyak orang yang buta imannya Mungkin secara fisik Dia melihat dengan jelas Tetapi imannya Sangat buta Tidak melihat berkat Tidak melihat Apa yang dia terima dari Tuhan Semuanya Dia pikir Ini dari saya Atau Kalau ada kekecewaan Dia tidak melihat Bahwa ada sesuatu Yang mau dididik oleh Tuhan Dari dia Dia tidak bisa melihat Dengan iman Semua dilihatnya Dari segi materi Atau kacamata Yang memang mata Indrawi ini Dan akhirnya Sama sekali Dia tidak melihat Apa yang dibalik kejadian Dan Si buta ini sebenarnya Dia memang dicelikan matanya Tapi juga imannya Karena itu Jesus mengatakan Imanmu menyelamatkan Dan memang sesudahnya Dia mengikuti Jesus Dia tidak pulang ke rumahnya Kemudian bercerita Bahwa aku sudah melihat Tapi dia mengikuti Jesus Itu dikatakan dalam perjalanannya Siapa sebenarnya yang membawa orang ini Pada Jesus Karena Namanya ya Orang buta Apalagi Kalau sekarang Orang buta bisa Mempunyai penghasilan Bisa Bekerja Hingga Akhirnya Malahan cukup Kalau zaman dulu Tak mungkin Orang buta memang Udalah Tinggal mengemis Pelas kasihan Orang Dan ini memang Dia dibantu oleh orang lain Siapa-apanya yang lewat itu Jesus Orang lain Memberitahu kepada Dan dengan itulah Mata fisiknya menjadi sembuh Dan mata imannya sebenarnya Mula-mula Yang terbuka Mesias Anak Daud Berarti Nah disinilah Perubahan imannya Berarti aku bisa Melihat Berarti Kalau kekuatan Anak Daud ini Sebagai Allah Sebagai misias Pasti Itulah imannya 100% Percaya Bada Tuhan Ada seorang ibu Yang sudah lama Tidak ke gereja Kenapa Dan mungkin persoalan Dan selalu Bersungut-sungut Di rumah Dan terus Teganglah di rumah Ada anaknya yang kecil Berumur 6 tahun Depan dia menulis-nulis Pada suatu hari Anak ini Mengambil Wallpaper Yang sangat mahal Ada di bawah Meja Dan Bilnya Mahal itu Memang untuk mereka Buat di dindingnya Tapi bukan yang buru yang mahal Jadi Anak ini Mengambil Dan merobeknya Dan mulai menulis-nulis Setapa di situ Abangnya Yang masih berumur 8 tahun Sudah melarang Tapi tak mau di dindingnya Akhirnya Datanglah mamaknya Oleh hari Pulang dari kantor Dengan wajah yang Seperti biasa Sudah bersungut-sungut Tak pernah Ke gereja lagi Dan ini dan seterusnya Melapor pula Mama Adik tadi Mengambil Dan merobek Wallpaper Yang mahal itu Dan ditulisinya Oh Naiklah Tarak ibu ini Dan dipanggilnya Kalau dipanggil dengan Katanya dengan Nama yang lengkap Anak itu Anak ini sudah mendengar Kiamak Kalau hanya Nama Pendek Kalau lengkap Kiamak Bersembunyi lah dia Sembunyi Dicari Di bawah tempat Tidak ada Tapi akhirnya Kok pasti Masuklah dia ke kamar Pasti disini Dan di dingding Kamar itu Dilihatnya lah Memang sudah disitu Robekan Wallpaper itu Pahal kali Tapi dilihatnya Rupanya disitu Anak itu Menulis Aku Hintam Situlah Imannya Terbuka Dan dia Menangis Dan mulai Menangis Dan akhirnya Melihat Aduh Anak ini Rupanya disuruh Tuhan Untuk membuka Mata iman Kembali Dan terbukalah Di peluknya Anak ini Dan kemudian Mulai lagi dia Normal Malahan Lebih giak lagi Rumah Berdua Bergerja Dan seterusnya Inilah Anak kecil Membawa Tuhan Kepada ibu Para bapak dan ibu Saya mau menyoroti Tadi itu Bahwa Si buta Bukanlah fisiknya Tapi Rohaninya Justru terbantu Oleh orang lain Dan itulah tugas kita Semuanya Mari kita Dengan Segala Usaha kita Perkataan Perbuatan Tingkah Kata Dan seterusnya Membawa Iman Kepada Orang lain Amin Kepada